Inspirasi keluarga Ya tentu kalau mau bicara nomor satu kita hidup untuk Tuhan Tapi dalam urutannya maka Tuhan keluarga pekerjaan Tapi ketika kita pada praktisnya misalnya waktu yang sama kita harus ada dimana Nah itulah gunanya urutan prioritas Kalau seorang ayah, seorang laki-laki tidak mengerti urutan prioritas Lalu gimana bisa menjalani kehidupan dengan maksimal Karena salah satu pasti akan kacau Maka mari kita menjadi seorang ayah yang mengerti prioritas